Hai baik selamat hari ini rekan-rekan baliblion channel dimanapun berada kembali dalam sebuah video tutorial dimana video tutorial ini sebenarnya sudah agak lama ya di request di channel ini dan juga dari teman-teman yang ada di WhatsApp juga buat teman-teman yang baru aja mengunjungi channel ini jangan lupa diklik tombol subscribenya kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu apa yang saya berikan kali ini nah kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua penonton YouTube channel baliblion banyak yang bertanya di WhatsApp khususnya di grup teknologi itu gimana sih gimana caranya menggabungkan antar channel dan juga grup telegram artinya dalam channel yang kita buat postingannya itu nanti bakal nyambung ke grup yang kita mau seperti itu Oke saya bisa mempraktekan langsung ya sebelum kita beranjak ke tutorialnya sekali lagi bagi yang baru masuk ke channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe kemudian tombol loncengnya jika kalian suka dengan videonya kalian bisa tekan tombol like dan share ke teman-teman kamu yang lain agar kamu juga tahu apa yang saya bagikan jadi ini adalah tutorial yang sangat fleksibel bisa diikuti oleh semua kalangan baik itu Tuna Netra maupun teman-teman yang umum Oke langsung saja saya akan mempraktekannya sebelumnya kita akan mengenal dulu channel telegram itu seperti apa sih Nah channel telegram itu adalah sebuah alat untuk berposting sama seperti di blog Nah jadi bisa kita sisipkan link kita bisa sisipkan tombol namun dengan bantuan robot yang sudah pernah kita bahas sebelumnya baik tanpa berpanjang kata saya akan langsung praktekan saja kita masuk ke telegramnya dulu telegram peluncur sistem telegram telegram tab dua kali untuk mengaktifkan Nah sekarang silahkan cari channel yang ingin teman-teman gampungkan ke dalam grup nah ini ini adalah channel saya ya baliblind podcast listener saya rencananya akan menggabungkan dia ke dalam sebuah grup diskusi podcast jadi semua postingan yang saya kirimkan ke channel ini akan secara otomatis diteruskan ke dalam grup itu nah nah di channel ini kalian klik profile channelnya atau di di bagian atas nah itu klik nah kalian kemudian cari edit channel edit nah ini dibiarkan saja kemudian klik tombol yang ada di bawah itu ada diskusi nah diskusi tambah grup obrolan untuk komentar kita klik pilih grup yang akan menjadi tempat untuk menampung komentar dalam channel Anda nah sekarang kita klik grupnya yang dimaksud kebetulan saya memilihnya nanti diskusi podcast ya nah ini ini akan saya pilih saya klik Anda ingin membuat grup diskusi podcast tempat diskusi untuk baliblind podcast listeners pelanggan dari channel akan dapat melihat semua pesan di grup ini grup diskusi podcast Anda ingin membuat grup diskusi podcast untuk komentar dalam baliblind podcast listeners semua di semua yang ada di dalam grup ini akan dapat melihat komentar ataupun postingan di channel kita klik ya sambungkan sambungkan nah secara otomatis grup yang dimaksud tadi grup diskusi podcast podcast ya itu sudah tersambung ke channel kita jadi apapun yang kita posting di dalam channel ini maka secara otomatis akan tersimpan di grup yang tadi udah sekarang kita tinggal tekan kembali nah ini saya coba akan copy paste ya kita copy ya bisa di copy nggak tidak bisa sepertinya tapi nah misalnya saya akan mengetik di channel ini ya mungkin saya akan membagikan sebuah artikel ataupun apa nanti di kotak edit ini kita ketik kotak edit siaran kotak edit siaran nanti ketika kita mengirim pesannya maka secara otomatis pesan itu akan diteruskan ke grup diskusi podcast gitu teman-teman ya Nah kali ini mungkin saya akan mempraktekan bagaimana cara menyambungkannya channel ini dulu nanti mungkin di part selanjutnya bisa teman-teman tanya lagi apakah saya perlu lanjutkan part tutorial ini karena masih banyak hal yang perlu kita tahu tentang channel telegram ini selain juga dipakai untuk berposting dalam bentuk tulisan kita juga bisa berposting dalam bentuk file jadi file itu akan langsung terupload juga di grup telegram kita yang kita sambungkan seperti itu teman-teman ya mudah-mudahan jelas dan buat rekan saya Master Kiboy yang sudah bertanya terima kasih atas pertanyaannya dan saya harap jawaban ini bisa membantu Master Kiboy untuk menyambungkan grup channelnya seperti itu ya mungkin tutorial kita sampai disini dulu jadi nanti jangan lupa sekali lagi di klik tombol subscribe kemudian bagikan videonya nyalakan tombol loncengnya jika kalian suka videonya silahkan tekan tombol like yang ada di bawah dan mudah-mudahan informasi dan tutorial yang saya berikan kali ini bermanfaat langsung saja kita tutup tutorial ini saya Satri Ajus dari channel Bali Blind sampai jumpa lagi di tutorial tutorial selanjutnya